Halo, kembali lagi di Mata Kuliah Pemrograman Web 2 Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyek Laravel yang sudah kita buat sebelumnya Nah sekarang yang akan kita tambahkan adalah penggunaan database Nah di sini ada penggunaan database Nah di penggunaan database ini sebelum kita lebih menalam ke database Jadi ini gambaran konsep dan pola yang sudah saya ajarkan sebelumnya dan sekarang di pertemuan ini kita akan gunakan lagi konsep dan pola yang sudah kita pelajari sebelumnya Nah jadi jika kalian sedang belajar di rumah menggunakan video ini jadi silahkan dipersiapkan dulu kertas dan alat tulisnya kemudian kalian gambarkan dulu konsep dan pola dasar yang seperti ini Nah nanti tujuannya adalah supaya lebih gampang dalam memahami dan mengikuti langkah-langkah pembuatan proyeknya ya mulai dari awal kemudian menghubungkan ke database kemudian nanti kita akan mengolah data yang ada di database misalnya seperti menampilkan data menambahkan data mengubah data dan menghapus data di sini Nah jadi itu gambaran umumnya dari proyek apa yang akan kita buat yaitu mengolah data yang berada di database Nah jadi data apa yang akan kita olah nanti jadi data yang akan kita olah nanti adalah data yang sudah kalian persiapkan sebelumnya di tugas sebelumnya Nah kalau lupa jadi saya perlihatkan di sini Nah jadi ini saya menggunakan phpmyadmin Nah jadi di phpmyadmin ini Nah atau di dbms yang kalian gunakan sebelumnya jadi saya sudah membuat sebuah database yang bernama dbstiki atau kalau tugas yang kalian kerjakan kemarin adalah db underscore stiki underscore name kalian masing-masing Ya jadi ini nama database-nya db underscore stiki Nah kemudian di dalam database itu ada sebuah tabel yang bernama db underscore mahasiswa Nah ini tabelnya db underscore mahasiswa Oke Nah jadi itu yang sudah kita persiapkan sebelumnya berdasarkan tugas yang pertemuan sebelumnya Jadi kalau misalnya lupa kenapa di sini depannya ada db underscore dan ada tb underscore Nah ini namanya atau istilah teknisnya disebut tabel prefix Ya kalau misalnya kita membuat database dengan jumlah tabel yang banyak Nah ini salah satu gunanya adalah untuk membedakan yang mana database dan yang mana tabel Nah saya bisa biasa menggunakan singkatan seperti ini Kalau database singkatannya adalah db kemudian tabel singkatannya adalah tb Nah karena itu banyak yang juga yang keliru Banyak yang keliru Apalagi nanti kalau misalnya menggunakan database-nya sudah ada banyak database dan jumlah tabelnya juga sudah banyak Nah supaya tidak keliru nantinya Oke Nah itu kita buka dulu database-nya db underscore stiki Nah di dalam database ini terdapat sebuah tabel yaitu db underscore mahasiswa Oke Kita buka tabel mahasiswanya Nah di tabel mahasiswa ini sudah terdapat dua atribut yaitu nim dan nama Oke ini atributnya nim dan nama Banyak juga yang keliru masalah atribut dan juga data Nah yang dimaksud atribut itu ini ada dua nim dan nama Ini bukan data namanya Kalau data itu jumlahnya disini ada delapan Ada delapan total data Yaitu dari ini Sampai ini Itu data Kalau atribut yaitu nim dan nama Oke Nah itu yang perlu saya jelaskan di awal supaya tidak keliru Karena juga di pertemuan sebelumnya masih Ada yang keliru masalah database itu apa Tabel itu yang mana Kemudian atribut itu yang mana Dan isi datanya itu yang mana Oke Nah itu database dan juga tabel yang sudah kita persiapkan sebelumnya Nah saya kembali lagi ke desainnya Oke Nah jadi di desain ini Jadi proyek seperti apa yang akan kita kerjakan Nah jadi proyeknya Kita akan melanjutkan proyek yang sudah ada Dari tugas-tugas sebelumnya Tinggal kita tambahkan fiturnya saja Oke Jadi saya tidak akan mengulang lagi Menginstall Laravel dari awal Jadi saya akan gunakan proyek yang sudah kita gunakan sebelumnya Oke Nah jadi saya mulai disini Jadi langkah yang pertama Nah kita tentukan dari routing dulu Ya jadi seperti biasa Langkahnya dari sini Routing Kemudian kita kerjakan controller-nya Setelah itu kita kerjakan view-nya Oke Jadi routing dulu Kemudian controller Setelah itu baru kita kerjakan view-nya Oke Nah kalau sudah Sekarang seperti apa sih Proses pengerjaan Proyek di pertemuan kali ini Jadi kita mulai dari routing dulu Nah jadi Kita buka langsung proyeknya Di sublimtext Oke jadi ini proyeknya Di htdocs Kemudian nama folder yang saya buat kemarin Adalah academic Nama proyeknya Tinggal di drag and drop kesini Ini sudah terbuka proyeknya Oke Jadi seperti ini Nah jadi sekarang kita buat routingnya dulu Kita persiapkan routingnya Nah routing yang akan saya buat disini Oke Jadi saya akan gambarkan disini Nama routing yang akan saya buat Nama routingnya adalah Ya misalnya adalah Slash data Nah itu nama routing yang akan saya buat Slash data Nah kalau yang sebelumnya Kan itu sudah ada beberapa Misalnya seperti Slash mahasiswa Slash mata kuliah Dan lain-lain Nah sekarang kita akan buat dengan alamat Slash data Oke maka File nya kita cari disini Di dalam folder Roots Kemudian nama filenya adalah Web.php Oke ini dia nama filenya Web.php Nah disini Perlu kita tambahkan sebuah routing yang baru Yang tadi saya sudah Jelaskan di dalam Desainnya Yaitu Slash data Kita buat disini Roots Titik dua dua kali Get Dalam kurung Tanda petik Nah alamatnya adalah Slash data Nah kemudian nama controllernya Karena kita belum membuat controller Nah jadi tidak masalah Kita tinggal tulis saja Nama controllernya apa Nah nama controller yang akan saya buat nanti adalah Data controller Oke Jadi itu Nama controller yang akan kita buat Nah ini alamat routingnya Slash data Ini adalah nama controller yang akan kita buat Yaitu data controller Oke Ya sudah Nah kemudian silahkan disimpan projectnya Oke simpan Nah selanjutnya Nah ketika kita sudah membuat routingnya Kita akan jalankan webnya Nah untuk menjalankan websitenya Ya seperti biasa Pertama silahkan kalian aktifkan examnya Ya kalian buka examnya Kemudian yang perlu kalian jalankan adalah Apache Web Server Dan juga MySQL Database Server Nah karena kita nanti akan belajar Menggunakan databasenya juga Silahkan diaktifkan dulu MySQL Database Server Dan juga Apache Web Server Oke Nah kalau ini sudah running Kalau keduanya sudah berjalan Sekarang baru kita lanjut ke Command Prom atau Terminal Kita lanjut ke Command Prom atau Terminal Nah bagi yang menggunakan Windows Silahkan dibuka Command Promnya Nah kemudian kalian silahkan ketik nanti seperti ini Ya silahkan masuk ke direktori project kalian Misalnya di C Exam htdocs Slash nama projectnya Oke Kalau Windows caranya seperti ini Menggunakan Command Prom Oke sudah Nah kebetulan disini karena saya menggunakan Mac OS Jadi saya menggunakan Aplikasi Terminal Nah saya masuk ke Direktori project saya Sekarang saya sudah berada di Direktori Akademik Ya ini adalah nama project saya Yaitu Akademik Nah setelah kita berhasil masuk ke dalam project kita masing-masing Sekarang kita jalankan servernya menggunakan Perintah PHP Artisan Serve Oke Kalau sudah tekan Enter Oke kita tunggu prosesnya Oh nah disini ada error Errornya karena Nah ini Invalid Route Action Oh karena kita belum membuat controller yang bernama data controller Oke Nah jadi terdeteksi ya secara otomatis Jadi errornya akan terdeteksi Oke Karena kita tidak memiliki controller yang tadi Nah sekarang kita buat dulu controllernya Nah kita kembali ke design Nah tadi ada error Dikatakan bahwa controllernya bermasalah Karena kita belum membuat Oke Nah nanti disini kita akan buat controllernya dengan nama Data Data controller Oke Nah jadi itu nama controller yang akan kita buat Sekarang kita buat dulu controllernya Kembali ke terminal atau command prompt Nah sekarang Nah sekarang Cara membuat controller Kita buat seperti ini PHP Artisan Make Titik 2 Controller Spasi Nama controller yang akan kita buat Yaitu data controller Ya saya disini menggunakan tulisan dengan datanya huruf kecil Kemudian controller C nya huruf kapital Huruf besar Sebenarnya bebas saja Asal nanti kalian perlu ingat Penggunaannya Karena huruf besar huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda Ya jadi disini namanya bebas Asal tidak menggunakan spasi Oke Nah di belakangnya Nah berbeda dari yang sebelumnya Kita akan menggunakan fungsi Strip 2 kali Atau tanda minus Strip 2 kali Kemudian kita ketik Resource Nah ini fungsinya apa Nah jadi ini fungsinya adalah Untuk membuat controller yang memiliki metode yang lengkap Nah metode yang lengkap itu maksudnya apa Metode yang lengkap itu adalah metode yang berfungsi nanti Saat kita mengolah data Yang mengolah data itu misalnya menampilkan data Menambahkan data Mengubah data Menghapus data Jadi dia akan membuat secara otomatis Tanpa perlu kita membuat atau mengetik secara manual satu per satu Ya nanti itu teorinya Nanti bentuknya seperti apa Nanti kita lihat hasilnya Nah kita coba enter dulu Oh ternyata masih ada error disini Invalid root action Nah ternyata Oh errornya Bukan di controllernya Tapi di dalam script Yang kita buat tadi Ya di sublime textnya Nah jadi scriptnya yang disini ada error Nah jadi kita disable dulu yang ini Nah nanti kita cari tahu errornya karena apa Kemudian kita simpan Kita simpan dulu Kemudian kita jalankan lagi Perintah yang tadi Nah tekan atas tinggal tekan tombol atas Nanti dia akan muncul lagi PHP artisan make.2 controller Spasi data controller Strip strip resource Enter Disini sudah berhasil dibuat controllernya Oke jadi controller Sudah berhasil dibuat Oke Nah jadi Kalau sudah berhasil Nah sebagai penanda Nah disini routingnya Saya kasih tanda centang Kemudian controllernya Ini sudah juga Saya kasih tanda centang Nah sekarang tinggal kita membuat ini Kita membuat menghubungkan antara routing Slash data dengan controllernya Nah tinggal kita buat ini Nah caranya Nah seperti yang tadi Yang ini ada error yang tadi Kita perbaiki dulu errornya Nah metodenya mungkin disini Kita akan gunakan Kalau get tadi ada error Kita coba menggunakan Fungsi resource Oke Kita ketik resource seperti ini Kemudian kita simpan Nah kalau sudah Kembali lagi kita coba Kita coba di Command prompt Atau di terminal Nah sekarang kita jalankan Perintah php artisan Surf Ya kita jalankan servernya Apakah errornya masih terdeteksi Atau tidak Nah jadi ini errornya sudah hilang Ya jadi Laravel sudah berhasil Dijalankan Oke tidak ada error Nah sekarang apakah Benar tidak ada error Kita coba Cek webnya Di web browser Nah disini saya menggunakan Fairfax Kemudian kita langsung cari di localhost Titik 2 8000 Oke ternyata Nah ini sudah saya refresh Nah ini sudah bisa Ya ini project kita yang sebelumnya Untuk project Lanjutan Jadi yang baru kita kerjakan sekarang Itu alamatnya ada di Slash Data Nah disini tidak ada error Jadi memang putih kosong Seperti ini Karena kita belum mengisi Dengan Isian apapun Jadi memang masih kosong Filenya Nah ini sudah tidak ada error Oke Kalau ini sudah Berarti Nah koneksi ini Sudah berhasil Ya ini sudah berhasil Antara routingnya Dan juga Kontrollernya Nah itu Step by stepnya Yang perlu kita Buat Nah kalau sudah Kalau kalian sudah bisa berhasil Sampai di tahap ini Sekarang Atau kalau belum Silahkan di pause dulu videonya Silahkan dilanjutkan nanti Dan kalau sudah Berarti kita akan Lanjutkan ke penjelasan Tentang kontrollernya Ya tadi disini Kita sudah membuat Data controller Nah Menggunakan fungsi Yang ada di terminal Nah jadi kita membuat Kontrollernya Menggunakan fungsi Di terminal seperti ini PHP artisan Make.2 controller Spasi data controller Spasi Strip 2 kali Resource Nah fungsi ini Apa sih Hasilnya Apa sih yang membedakan Kalau dulu kan kita membuat Tanpa resource Nah sedangkan sekarang Kita membuat Menggunakan fungsi resource Oke Perbedaan yang pertama Nah kalian sudah lihat juga tadi ya Perbedaan yang pertama Nah disini Dalam membuat routing Jadi fungsi yang kita Pasang disini Bukan get Tapi resource Oke Itu perbedaan yang pertama Perbedaan yang kedua Adalah Ketika kita menggunakan Fungsi resource Nah ketika kita Memanggil controller Kita tidak perlu menentukan Nama metodnya apa Seperti yang dulu Kalau dulu kan Index Seperti ini Add Nama metodnya apa Add Nama metodnya apa Nah kalau sekarang Kita tidak perlu Menggunakan add Nama metodnya apa Tidak perlu Oke Kita hanya mengetikkan Nama Controllernya saja Nah jadi Dia akan bekerja Secara otomatis Mendeteksi Metod yang mana Yang akan kita gunakan Itu fungsinya resource ini Nah sekarang Perbedaan yang ketiga Perbedaan yang ketiga Ketika kita coba Buka controllernya Ini data controller Yaitu di folder app Folder http Folder controllers Kemudian masuk ke Nama filenya Datacontroller.php Nah Disini Sudah langsung Terbuat otomatis Ada banyak Script disini Tanpa perlu Kita ketik Secara manual Oke Itu kelebihannya Nah Fungsinya Atau metodnya Apa saja yang sudah Dibuat disini Tanpa harus kita Buat secara manual Nah disini Total ada Satu Itu index Dua Create Tiga Store Empat Show Lima Edit Enam Update Tujuh Destroy Ya Jadi ada tujuh metode Atau tujuh fungsin Yang sudah dibuat Secara otomatis Nah sekarang Saya akan jelaskan Masing-masing Fungsinya secara Awam Ya secara singkat Mulai dari yang pertama Disini Nah disini ada fungsi Yang bernama Index Nah fungsinya Index ini Sesuai namanya Index Yaitu halaman utama Ketika kita Mengakses Halaman utama Yaitu Slash data Maka kita langsung Akan diarahkan Kesini Ke metode Index Kita langsung Akan diarahkan Kesini Oke Jadi ini untuk Menampilkan Keseluruhan Data Mahasiswa Ya Seperti yang ada Di dalam Tabel kita Di database DB underscore Tiki Oke Itu fungsinya Untuk menampilkan Semua data Oke Terus saya ulangi lagi Untuk menampilkan Semua data Nah kemudian Di fungsi yang kedua Yaitu fungsi Create Nah ini sudah dibuat Otomatis juga Nah kalian jangan Coba-coba Nanti mengubah Namanya disini Ya tentu akan Error nanti Oke Nah ini memang Sudah Pakemnya Seperti ini Atau Strukturnya Seperti ini Ya Laravel Sudah memiliki Struktur atau Pakem Seperti ini Kalian jangan Coba ubah-ubah Nanti nama Metodenya disini Nanti karena Akan error Oke Nah untuk Create ini Sesuai namanya Yaitu Create Membuat Nah ini Tujuannya Atau fungsinya Adalah untuk Membuat Atau menambahkan Data ke dalam Tabel Oke Saya ulang lagi Untuk menambah Atau membuat Data baru Kedalam Tabel Oke Itu sudah Kemudian yang ketiga Method store Ya store ini Nah sorry Ada sedikit Keliruan Tadi Antara create Create dan store Nah mungkin Supaya Lebih Gampang Saya gambar Disini Saja Oke Saya tulis dulu Ya Oke Tadi yang pertama Ada index Saya tulis disini Index Kemudian Kemudian Yang kedua Jadi ada Kedua tadi ada Create Kemudian yang ketiga Tadi ada store Kemudian yang keempat Ada metode yang bernama Show Kemudian yang kelima Ada metode yang bernama Edit Kenam Ada metode yang bernama Update Kemudian yang ketujuh Ini terakhir Ada metode yang bernama Destroy Destroy Oke Oke Saya cek lagi Apakah ini sudah benar Yang saya tulis Index Create Store Show Edit Update Destroy Sudah benar Oke Nah jadi ada tujuh buah Metode yang dibuat Secara otomatis Nah saya kasih jarak Disini Supaya terlihat Bedanya Fungsinya Masing-masing Nah seperti ini Nah karena Kenapa saya buat Seperti ini Karena Antara Satu metode Dengan metode Yang lain Itu ada yang memiliki Hubungan Ya ada yang memiliki Hubungan Nah contohnya Seperti ini Ya untuk Index tadi saya sudah Jelaskan ya fungsinya Apa Nah karena Untuk yang 2 dan 3 ini Dia memiliki hubungan Ya Untuk 2 dan 3 ini Dia fungsinya Sama-sama untuk Menyimpan data baru Kedalam tabel Nah tapi Untuk masing-masing Fungsi Nah untuk create Create ini Fungsinya untuk Menampilkan Formulirnya Atau formnya Nah misalnya Kita menginputkan NIM NIM-nya berapa Kita input disini NIM-nya berapa Kemudian nama Mahasiswanya siapa Kemudian ini Tombol simpan Ketika tombol ini Ditekan Atau kita klik Tombol simpan Maka yang berfungsi Nanti adalah Ini Fungsi yang nomor 3 Yaitu store Oke Nah jadi itu Fungsinya Jadi Method create Ini fungsinya Untuk Menampilkan Formulir Seperti ini Formnya Form apa saja Yang perlu di inputkan Nah ketika Tombolnya kita tekan Maka yang menjalankan Proses menyimpan Ke database Nanti atau ke tabelnya Adalah method store Oke Itu Kemudian yang Method keempat Yaitu method show Nah method show ini Untuk menampilkan Detail dari Data pada tabel Nah contoh Misalnya kita ingin Menampilkan Detail dari Salah satu Mahasiswa Ya Kita klik Misalnya salah satu Mahasiswa Nanti kita klik Disini buddy Nah kita klik Nanti akan terlihat Name nya berapa Namanya siapa Kemudian Alamatnya Dimana Kemudian Atau Kelas Apa Umurnya berapa Dan sebagainya Nah itu detailnya Untuk menampilkan Detail salah satu Data Mahasiswa Atau data Yang lain Oke Untuk menampilkan Detail Nah kemudian Yang nomor lima Dan nomor enam Nah ini sama Seperti create Dan store Ini memiliki Hubungan juga Nah kalau Method edit Ini untuk Menampilkan form edit Nah misalnya Disini ada Data mahasiswa Yang akan kita edit Name nya berapa Kemudian Namanya disini Nah misalnya Namanya adalah Agus Oke Misalnya namanya Adalah Agus Nah ternyata salah Ternyata Nama yang benar Adalah Agas Ya Berarti ini kita ubah Kemudian setelah kita ubah Tulisannya Setelah itu kita tekan Tombol Edit Nah setelah kita tekan Tombol edit Yang akan mengubah Tulisan ini Kedalam tabel Adalah Metod Update Jadi dia akan Bekerja secara Bersama Atau saling memiliki Hubungan Oke Nah kemudian yang terakhir Method destroy Ini fungsinya adalah Untuk menghapus Data Oke Ketika kita klik Salah satu data Maka nanti yang akan Menghapus datanya Adalah metod ini Method destroy Oke Nah itu Fungsi Atau penjelasan singkat Dari masing-masing Method yang sudah Dibuat secara otomatis Di dalam Kontrollernya Oke Nah saya harap Nah secara teori Bisa dipahami dulu Nanti secara Implementasinya Kita akan Pelajari bersama Oke Nah sekarang Saya Kembalikan ke Konsep awal tadi Oke Kita baru sampai Tahap yang ini Nah Jadi Kalau misalnya Kalian belum Silahkan di pause dulu Videonya Nanti Diselesaikan dulu Kalau sudah Baru Kita lanjutkan Nah Kalau sudah Nah sekarang Kita lanjutkan Ke proses Menampilkan data Menampilkan data Yang mana Jadi Di database tadi Saya tulis disini Nama database saya Yaitu DB Ini nama database saya DB underscore Sticky Ya Nah Kalau kalian sedang Menggambar di kertas Seperti ini Silahkan kalian juga Buat Orang-orangnya Seperti ini Silahkan kalian tulis Nama database kalian Seperti ini Oke Kalau sudah Nah sekarang Kita akan membuat Koneksi Jadi project yang kita buat ini Akan terkoneksi Ke database Supaya bisa menampilkan data Menambah data Dan sebagainya Nah ini Akan terkoneksi Ke database Oke Nah untuk membuat Koneksinya Untuk membuat Koneksinya Kita perlu membuat Koneksinya disini Nah ini Koneksi Letak filenya Ada di dalam file Yang bernama Dot E N V Ya Oke ada yang menyebut E N V Ada yang menyebut I N V Ini kepanjangannya Dari environment Oke Atau lingkungan Project Utama di database Enter koneksi Ke database Oke Nah letak file ini Ada dimana File Dot E N V Ini Nah letaknya Kita lihat sekarang Di sublime text Nah Saya zoom dulu Oke Nah ini Kalian bisa lihat disini Oke saya minimize dulu semua Biar gak bingung Nah Disini ada file yang bernama Dot E N V Nah silahkan kalian buka ini filenya Dot E N V Nah yang perlu kita ubah Nah disini ada di bagian DB underscore connection Sampai dengan DB underscore password Oke Nah ini letaknya di baris 8 Sampai baris 13 Oke Nah silahkan kalian cari dulu Skripnya ini Nah kalau sudah Kira-kira Yang mana saja sih Yang perlu kita ubah Skripnya Nah pertama yang perlu kita ubah Adalah DB underscore database Oke Atau sebelum kita ubah Saya jelaskan dulu ya Ini sebenarnya fungsinya apa saja Supaya kalian tahu juga Secara teori Nah untuk DB connection ini Maksudnya adalah Nama server Database yang kita gunakan apa Oke Kalau kalian tidak tahu Nama server yang kalian gunakan apa Nah silahkan kalian lihat Nama servernya di Aplikasi examnya Nah disini Nama database server saya adalah MySQL Oke Nah kalau sudah benar MySQL Di sublime text Nah kalau sudah benar MySQL maka Tidak perlu kalian ubah Ya biarkan saja seperti ini Oke Biarkan saja seperti ini Kemudian untuk DB hostnya Host database nya Kenapa bisa 127.0.0.1 Dari mana sih asalnya Alamat ini Atau IP ini Nah ini Asalnya dari sini Nah ketika kalian menjalankan artisan sub Tadi disini Kalian sudah mendapat IP nya 127.0.0.1 Oke Nah ini dia Nah alamat ini Nah alamat ini Atau kata lainnya Adalah localhost Localhost itu adalah Namanya Ini adalah Alamatnya Oke Atau kalau kita di kampus Misalnya Sticky Indonesia Itu adalah Nama kampusnya Sedangkan alamat kampusnya Adalah jalan tukat pekerisan Nomor 97 Dan pasar Oke Seperti itu Localhost itu namanya 127.0.1 Ini adalah Alamat IP nya Itu asalnya Angka 127.0.0.1 Oke Kemudian lanjut Ke DB port DB port ini apa Kenapa bisa 3306 Kenapa bisa 3306 Atau kenapa Tidak angka yang lainnya Nah ini asalnya Dari mana port nya Bisa kalian lihat Di Eksam nya juga Ini Di sini Tertulis Port nya adalah 3306 Ya Kalau kalian buat Di sublime text nya 3333 Tentu nanti Tidak akan Connect ke sini Karena port nya Beda nomor nya Oke Kalau sudah sama 3306 Ya kalian biarkan saja Tidak perlu diubah lagi Itu kemudian Nah ini Di baris 11 Di sini ada DB underscore database Ini kenapa homestead Apakah ini perlu Kita ubah Tentu jawabannya Adalah perlu Di bagian ini Kita perlu mengetikkan Nama database Yang kita Akan gunakan Nah Nama database Yang akan saya gunakan Adalah Nah ini DB underscore sticky Nah yang mana dia Database nya DB underscore sticky Ini Nah database nya Ini dia DB underscore sticky Oke Nah kalau kalian Sudah tahu Nama database Apa yang akan Kalian gunakan Silahkan kalian ketik Di sini Ya DB underscore Sticky Oke Kemudian Selanjutnya Baris 12 Nah DB username Kira-kira Username Untuk database Yang kalian gunakan Itu apa Kalian ketik Di sini Username nya Apa Nah Supaya kalian tahu Username Nah tentu Di bawahnya Di sini juga ada Password Username Dan password Dari mana Kita tahu Username Dan password Nah sekarang Saya kasih tahu Silahkan dibuka Di Web browser nya Kita klik Di halaman Home Di sini Ada icon nya Home Kemudian Kita lihat Di Akun pengguna Di menu Akun pengguna Di sini Di sini ada beberapa Account Tentu kita pilih Yang memiliki Hak akses nya Yaitu All privilege Yang memiliki Semua hak akses Maksudnya Semua hak akses Itu adalah Melihat data Menambah data Mengubah data Menghapus data Supaya kita nanti Bisa Melakukan Semua Pekerjaan tersebut Jadi kita pilih ini Nah kita pilih ini Root Yang bernama Nah ini nama penggunanya Atau username nya Yaitu root Tulisannya adalah R-O-O-T Huruf kecil semua R-O-O-T Nah password nya apa Kata Sandi Password nya Nah ternyata dia tidak memiliki password Alias kosong Oke Ternyata dia tidak memiliki password Oke username nya adalah root Password nya adalah kosong Nah kalau kalian mau buat sendiri Oh saya mau buat sendiri Dengan username nya Nama saya Password nya Saya akan tentukan sendiri Nah kalian bisa klik disini Add user account Ya kalian bisa buat sendiri Oke Itu bebas ya Terserah Tapi saya akan gunakan Yang sudah ada disini Username nya adalah root Password nya kosong Nah disini berarti Username nya adalah root R-O-O-T Password nya Ini saya kosongkan Oke Nah kalau sudah Oke kalau sudah Kalau sudah kita akan simpan File Oke kemudian tinggal kita tekan Save Nah Kalau sudah kalian simpan Nah sekarang kita kembali ke Kontrollernya Oke ke data controller Nah untuk menggunakan database Nah tadi kan kita sudah buat ini Karena ini sudah Saya kasih tanda centang disini Nah ini sudah Nah supaya dia bisa digunakan Di data controller Nah supaya dia bisa digunakan disini Kita harus tambahkan perintah Use DB Use Spasi DB Nah seperti itu Kita tambahkan ya disini Di controller Nah caranya seperti apa Nah tinggal kita tambahkan disini Nah letaknya dimana Letaknya di atas Class Letaknya di atas Class nya Ini class nya Nah letaknya disini Ya Perintahnya adalah Use Spasi DB DB nya huruf besar Nah ini Adalah fungsi Untuk menggunakan Class Atau fungsi-fungsi Yang ada di Query Builder Oke Yang ada di Query Builder Nah sekarang saya jelaskan Apa sih itu Query Builder Kenapa Baru pertama kali Mendengarkan istilah tersebut Ini perintahnya Tinggal yang ketik Seperti ini Kalau sudah Tinggal kita simpan Oke Nah saya jelaskan Kembali ke teori Oh jadi Query Builder Saya kembali disini saja Query Builder Kemudian ada juga Eloquent Niki Eloquent Nah Jadi di dalam Laravel Itu kita mengenal Dua Fungsi Untuk mengolah data Di dalam database Yang pertama Itu adalah ini Query Builder Nah ini yang akan Kita gunakan saat UTS nya Sampai UTS Sedangkan Eloquent ini Kita akan gunakan Nanti sampai Project UAS Oke Nah jadi ada dua Fungsi untuk mengolah data Di dalam Laravel Yaitu Query Builder Dan Eloquent Nah perbedaannya Perbedaan yang pertama Itu adalah Tentu nanti Di dalam penulisan Coding nya Ya coding Query Builder Dan Eloquent Itu akan berbeda Oke Itu perbedaan pertama Nah perbedaan berikutnya Secara performance Dan juga secara Kompleksitas Fitur Oke Kalau kalian membuat Fitur yang sederhana Ya hanya untuk Menampilkan Menambahkan data Dan sebagainya Dengan database Yang sudah ada Tidak perlu Kalian buat modelnya Seperti yang Kita kerjakan kemarin Di tugas sebelumnya Kita membuat database Tanpa membuat model Nah itu kita Hanya perlu membuat Menggunakan query builder Nah tapi ketika Kita memerlukan Performance yang Lebih Advanced Atau lebih Kompleks Dan juga Pemodelan Tabel dan database Lebih kompleks Itu kita akan Gunakan ini Eloquent Oke Nah jadi sama-sama Mengolah data Tapi fungsinya Berbeda Nah atau ketika Kita menggunakan Kendaraan bermotor Misalnya Kalian bisa memilih Apakah menggunakan Premium Atau menggunakan Pertalite Atau menggunakan Pertamax Itu kan sama-sama Untuk Bahan bakar Kendaraan kalian Tapi bedanya Tergantung Keperluan Apakah Kendaraan yang Kalian gunakan Fungsinya hanya Untuk Bolak-balik Jarak dekat Kalian bisa menggunakan Apa Premium Atau Pertalite Kalau misalnya Kalian memerlukan Performance yang lebih Dari kendaraan Kalian Kalian bisa menggunakan Pertamax Pertamax Plus Dan sebagainya Nah itu bedanya Oke Jadi sama-sama Mengolah data Tapi bedanya Ya seperti yang saya jelaskan tadi Oke Nah jadi yang kita gunakan Disini UTS Ini query builder Oke Supaya kalian tahu Gambaran Umumnya Jadi kita belajar apa sih Nah kita belajar query builder Disini Oke Kita belajar Menggunakan query builder Oke Nah itu sudah Tadi sampai UseDB Nah itu sudah Nah sekarang tinggal kita coba Berarti ya Tinggal kita coba Nah jadi pastikan ini semua scriptnya Sudah kalian simpan ya Ini routing Kemudian controllernya Sudah kita simpan Menggunakan useDB Kemudian Env nya juga Sudah kita simpan Oke Nah sekarang kita tinggal Refresh Web nya Ini Local host Slash data Kita refresh Tidak ada error Nah ini sudah Jadi Saran saya Itu sudah Tapi saran saya Sebelum kita mulai Ke video berikutnya Ketika Kalian misalnya Mengubah Koneksi Oke Saya ulang Ketika kalian mengubah Koneksi Misalnya nama database nya Kalian Oh tadi Saya salah ketik Seharusnya nama database nya Adalah sticky Indonesia Sticky underscore Indonesia Seperti itu Ketika kalian mengubah Koneksinya Oke Ketika kalian mengubah Koneksi ini Apapun yang kalian ubah Disini Dan kalian simpan Maka kalian Harus menjalankan ulang Terminal nya Atau Command Prom nya PHP artisan serve nya Harus kalian jalankan ulang Supaya Koneksi yang baru Kalian ubah Itu akan terbaca Disini Oke Kalau tidak Kalian jalankan ulang Sampai kapanpun Kalian refresh Tentu Koneksinya Tidak akan berubah Jadi ini Kita akan stop dulu Dengan cara Menekan tombol Ctrl C Kita akan stop Menggunakan Ctrl C Nah seperti itu Kemudian tinggal Kita jalankan lagi PHP artisan serve Tekan enter Oke Nah Jadi dia sudah berjalan ulang Sehingga Koneksi yang baru Akan terbaca Oke Nah sekian Penjelasan saya Di video ini Mengenai Nah proses Ini baru sampai proses Pembuatan koneksi Dari database Ke project Kita lanjut Di video berikutnya Terima kasih